Salah satu bentuk solidaritas kepada masyarakat Palestina yang saat ini menderita akibat konflik berkepanjangan dengan Israel. Siswa dan siswi SMA Negeri Satu Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan aksi penggalangan dana untuk disalurkan dalam rangka membantu serta perjuangan rakyat Palestina. Dukungan kepada masyarakat Palestina yang saat ini menderita akibat konflik berkepanjangan dengan Israel masih terus mengalir dari masyarakat maupun dari para pelajar yang ada di Kota Waringin Barat, salah satunya para pelajar SMA Negeri Satu Kumai. Aksi penggalangan dana ini dilakukan di Pasar Cempaka, Kejamatan Kumai. Pada Rabu 31 Januari 2024 pagi. Demi kemanusiaan dan peduli kepada rakyat Palestina, di keramaian dan hiruk-pikuk pasar mereka tanpa ada rasa malu, berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, sembari memohon bantuan kepada para pedagang maupun pembeli. Penggalangan dana ini diinisiasi oleh pengurus dan anggota OSIS SMA Negeri Satu Kumai. Menurut salah seorang anggota OSIS SMA Negeri Satu Kumai, Ahmad Raihan menjelaskan, program ini sudah dilaksanakan di dalam sekolah, sekarang dilakukan di tempat umum, tepatnya di lingkungan Pasar Cempaka, Kumai. Dana yang diperoleh akan diserahkan langsung kepada Sheikh yang akan hadir pada acara Isro Mikroj, yang diselenggarakan oleh siswa SMA Negeri Satu Kumai pada 2 Februari 2024, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat Palestina. Jadi kami mengadakan program penggalangan dana ini, karena kami turut prihatin kepada saudara dan saudari kita yang ada di Palestina. Nah, program ini sudah kami terapkan di dalam sekolah, dan sekarang kami lakukan di wilayah Kumai bertepatan di Pasar Cempaka di Kumai. Jadi dana yang telah kami kumpulkan ini maupun di dalam sekolah dan dari luar sekolah, bertepatan nanti tanggal 2 Februari 2024, hari Jumat, akan ada acara di sekolah kami, yaitu Isro Mirot, dan pematerinya atau pengisi acaranya di sana ada tamu dari Sheikh Palestina. Nah, bertepatan dengan acara itu sekaligus penyerahan penggalangan dana yang telah kami kumpulkan. Siswa berharap dengan adanya aksi gelang dana ini, siswa dapat belajar berbagi, selain itu rasa simpati dan empati bisa ditumbuhkan. Apa yang dilakukan siswa-siswi bisa untuk memotivasi sekolah lain untuk membantu rakyat Palestina yang saat ini sedang berduka akibat dari gempuran tentara Israel. Semoga doa terus mengalir untuk saudara kita di Palestina. Jemri, SBTV